Jangan lupa tekan tombol like and subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Wayah ini ada berisi odah wisata yang namanya Kampung Wisata Mas Darling atau Kampung Wisata Masyarakat Sadar Lingkungan. Odah wisata yang nyaman suasananya asri ngantedoh. Kampung yang odahnya di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, molah kehidupan masyarakatnya yang jadi daya tariknya. Makanya odah wisata nih kawamola etam merasakan suasana kehidupan orang kampung dengan segala budaya, lingkungan, jua, kearifan lokalnya. Nah tegak apa kampung wisata Mas Darling nih? Ayo kita lihat tiga hasil liputannya. Mbok busu ngantedensana. Kota Bontang di Jumat terkenal dengan keindahan wisata lautnya maha. Karena Wayah ini di Kota Bontang ada lagi odah wisata baru yang odahnya nyaman, asri ngantedoh. Odahnya wisatanya bernama Kampung Wisata Mas Darling, Masyarakat Sadar Lingkungan. Kampung wisata Mas Darling nih odahnya di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat. Odah wisata sebut ting nih odah wisata yang menawarkan suasana kehidupan masyarakat kampung dengan segala tradisi budaya, lingkungan, dan kearifan lokalnya. Etam yang berwisata di Kampung Wisata Mas Darling nih dibawa merasakan suasana kehidupan orang di desa. Nah, kami bubuhan sekitaran Etam Jua, pas lagi di Bontang, nindak ketinggalan Jua, nindak melihat Pumatan Parak, tegak apa Kampung Wisata Mas Darling tuh. Ketuanya Kelompok Sadar Lingkungan Kampung Wisata Mas Darling, Bapak Marsudi Istiwi Bowo, yang biasa juga di Kiyopak Bowo, Sida Bepadah, Kampung Wisata Mas Darling, dirintisnya mulai tahun 2014. Sampai terpikir, molah Kampung Wisata Mas Darling nih, mulanya tuh karena masyarakatnya benih diisi kesadaran soal jaga kebersihan kampung. Lalu hak kampungnya mulai ditanami dengan segala macam pepuhunan dengan kembang. Maka jadilah Kampung Sida yang lingkungannya jadi hijau. Bagaimana mencoba membangun sebuah kampung yang wilayahnya masih di kawasan ini, masyarakatnya udah mulai berpikir tentang bagaimana punya lingkungan yang bagus. Nah, seperti itu. 2014 kami melakukan penghijauan bersama, di situ kami mulai membangun komunikasi dengan masyarakat, kami ingin punya satu wilayah yang asri, yang hijau, yang masyarakatnya mandiri. Itu awalnya seperti itu, sehingga sampai jadi pada tahun kemarin, kita mulai brand, kami coba diskusi dengan masyarakat, karena kami ditujuk menjadi ketua. Akhirnya kami simpulkan punya sebuah nama, yaitu Kampung Masyarakat Sadar Lingkungan. Di kampung yang kepala keluarganya kurang lebih 60 sampai 70 tuh, di ancang-ancang dipolah jadi odah wisata. Karena banyak yang menarik sekan dilihat, yang pastinya gendia kawamolah orang gawal berdatangan. Di kampung wisata Mas Darling nih, lingkungannya selalu bersih, karena memang sida warganya benih-benih kompaan jaga kebersihan. Lalu sampah sida di situ juga, di tebuang pejumamaha. Ada yang dipolah sida jadi pupuk kompos. Lain padatuh, di kampung nih juga, ada dipolah tambak terapi sepanjang kampung. Yang kawah di jalan nilai pengunjung yang datang ke kampung sida. Jadi ada, di sini ada sebuah kelompok pertanian yang mereka juga mengelola pertanian gitu. Jadi ada jalan terapi. Kami mencoba membuat support-support baru supaya untuk keterarikan orang melihat, ingin melihat apa di dalam kampung Mas Darling. Ada pengelolaan sampah yang terintegritas, yang terkoneksi dengan baik, yang terstruktur dengan baik, baik cara pengelolaannya sampai hasilnya nanti seperti apa, itu dikelola dengan baik di masyarakat. Di kampung wisata Mas Darling nih juga, ada daerah wisata tematik, tegak daerah kampung pertanian. Orang kawah melihat tanaman yang ditanam oleh orang kampung. Lalu ada juga kampung jadianan atau waoleh-oleh. Di situ dijual jajak, makanan, dengan hasil kerajinan tangan polahan sida warga kampung wisata Mas Darling. Ada lagi, diodah kampung mainan. Di odah nih ada disediakan odah bermain dengan mainan tradisional, skan kekanaan halus. Harapannya di odah nih kekanaan, kawan nih ngingat-ngingat mainan gadgetnya, sida kawan bermain bebas di alam terbuka. Mudah-mudahan ke depan bisa ada dibantu semua pihak, itu terlibat, karena di sini yang ada kampung sehat, yang termasuk jalan terapi, dan nanti kami akan ngembangkan dari kampung sehat itu, akan ada turunan-turunan yang lain, apa, dan di sini ada kampung jajan, kampung jajan itu kampung semua kuliner ada di sini, terus kampung oleh-oleh itu dari produk-produk hasil, yang dikaryakan oleh masyarakat dari hasil pertanian, dan kampung ini, ada kampung main. Kampung main ini kami menyajikan konsep kampung bermain tradisional, karena anak-anak sekarang kalau sudah main sendiri tidak pernah berinteraksi dengan teman, jadi kami coba meninggalkan gadget sesaat untuk anak-anak ini bisa berinteraksi dengan temannya. Pemerintah sebenarnya dah mendukung bujur, kan pengembangan kampung wisata Mas Darwini. Pemerintah dah berusaha membina, juangan bangun tambah atawa infrastrukturnya. Pembinaan-pembinaan telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah beberapa kegiatan pelatihan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, serta beberapa pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan, dan pembinaan-pembinaan ini akan terus kami lakukan demi perkembangan Mas Darwini ke depannya nanti. Harapan kami, ke depan Bontang memiliki satu wadah baru untuk menjadi tujuan alternatif wisata yang ada di Kota Bontang. Jadi Bontang tidak hanya mengenal Bontang Kuala, tapi juga ada kampung Mas Darwini sebagai alternatif yang lain. Harapannya kehadapan kampung wisata Mas Darwini, Kawa Jua terus berkembang, dan terus didukung oleh segala pihak, termasuk Jua masyarakatnya seorang. Biar selain Kawa jadi odah tujuan wisata, Jua masyarakatnya, Kawa jadi masyarakat yang mendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.